Program asuransi bagi petani tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun 2022 dihapuskan. Jaring pengaman sosial bagi petani tembakau yang gagal panen sejak tahun lalu dibuat tersebut juga sebelumnya tidak berhasil diserap. Petani tembakau harus bersiap-siap menghadapi kerugian besar jika kondisi hasil panen tembakau tahun ini kembali tidak maksimal. Hal ini seiring dengan tidak terrealisasinya program asuransi bagi petani tembakau yang gagal panen di tahun 2021 dan dihapusnya program tersebut di tahun 2022 ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi Supardi mengaku aturan pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri belum keluar, sehingga anggaran sebesar Rp7 miliar utuh hingga akhir tahun lalu. Bahkan di tahun 2022 dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT malah dihapus untuk program asuransi sebagai pengaman sosial bagi petani tembakau yang gagal panen tersebut. Menurutnya tahun lalu khusus untuk program subsidi dan asuransi petani tembakau mencapai 35% dari DBHCHT yang dikelola. Asuransi itu yang tujuh itu dialihkan ke kesehatan. Jadi sekarang kita tidak ada memang yang itu yang kemarin yang tidak kita serap untuk asuransi itu kita dialihkan ke kesehatan. Belum ada regulasinya? Belum ada regulasinya, waktu itu bulannya belum jelas. Berarti tahun ini tidak dapat memanah? Tidak ada. Tidak ada. Kediatanya tahun ini yang untuk bantuan sosial, sebenarnya di dinas sosial. Termasuk nanti jika ada asuransi bagi petani tembakau itu di dinas sosial juga? Nah itu kita kurang-kurang tahu bagaimana untuk itu, nanti juga ke perikonomian. Tapi yang jelas untuk yang sosial nih, yang ke bantuan sosial itu juga ke dinas sosial. Tapi sebenarnya cukup penting tidak Pak untuk asuransi itu kalau dinas miliarnya? Kalau melihat kejadian kemarin itu? Kalau asuransi itu sebenarnya kalau memang aturan yang jelas dan kita bisa mereksekusi sebenarnya juga penting juga sebenarnya. Karena untuk mungkin kalau ada kekapanen dan sebagainya kan. Tapi memang aturan kita kemarin itu belum, kita tidak berani untuk mereksekusi. Supardi menambahkan untuk pengelolaan DBHCHT tahun 2022 pada dinasnya sebesar 4,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut masih mendapatkan tambahan sebesar 2 miliar rupiah dari pembagian silpa DBHCHT tahun 2021 lalu. Total 6,4 miliar rupiah tersebut digunakan untuk peningkatan produksi dan kualitas tembakau di Ngawi, baik bantuan pembibitan, pembuatan gudang tembakau, hingga bantuan alat pertanian. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.